Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner tentang makanan atau UMKM makanan ya teman-teman yaitu pedas untuk makanan yang versi-versi pedas itu yang sering banget kita lihat di jalan-jalan dan juga ada punya sekali UMKM yang membuat tentang tema makanan yang pedas ya teman-teman jadi kita kali ini bikin desain yang familiar yang tentunya mudah dan juga gampang untuk teman-teman tiru ya teman-teman selain itu untuk file-file nya nanti saya akan saya cantumkan juga link downloadnya di kolom deskripsi jadi teman-teman bisa belajar sambil mengamati desain yang telah kita buat bersama ini nanti nah langsung saja untuk proses cara pengerjaannya teman-teman masuk dulu ke aplikasi teman-teman untuk aplikasinya saya menggunakan aplikasi Corel Draw di PX7 ya untuk versinya bisa teman-teman menggunakan versi lain karena untuk lokasi tools dan juga cara kerjanya antara versi 1 dan sampai X7 ini kurang lebih caranya hampir sama ya teman-teman untuk aplikasi Corel Draw ini nah langsung saja langkah pertama teman-teman tentukan dulu untuk ukuran dari desain teman-teman yaitu desain artboardnya saya disini menggunakan ukuran 160 kali 60 cm ya ini ya teman-teman di atas ini keterangannya 60 kali 160 cm cara bikinnya teman-teman bikin klik create angle tool atau F6 pada keyboard teman-teman tinggal seret seperti ini nah sebelum membuat kita masuk ke pembuatan desainnya ini background saya warnanya hitam maksudnya putih seperti ini ya teman-teman cuman ini saya modifikasi sendiri dengan cara kita klik create angle tool lagi F6 seperti ini dan kita seret sampai selebar paling tidak segini sampai paling lebar ya di artboardnya Corel teman-teman lalu tinggal klik warna hitam ini dan tekan pada keyboard shift back down nah sehingga objek akan terorder di paling belakang kemudian klik kanan dan kita lock objek tujuannya Kenapa saya bikin warna hitam seperti ini agar tidak terlalu silau ya teman-teman karena kalau putih terus menerus kita pandang layar dengan warna putih itu sedikit silau nah jika sudah sudah seperti ini kita lanjut kita masuk lagi ke tutorialnya ukurannya kita rubah menjadi 160 kali 60 kita samakan dengan yang contoh akan kita buat ini ya teman-teman nah seperti ini untuk tulisannya teman-teman ketikan saja dulu semua menggunakan text tool ya teman-teman yang huruf A ini logonya kita klik lalu kursor sudah berubah menjadi tulisan A seperti ini tinggal kita klik di artboard yang kosong kita ketikan terserah teman-teman ketika aja lalu kita perbesar dulu dan kita rubah warnanya menjadi warna putih agar terlihat lebih kontras nah selanjutnya baru teman-teman ketikan sesuai dengan isi yang akan teman-teman buat di desain teman-teman ya seperti ini untuk contoh saya samakan nah jika sudah seperti ini teman-teman tekan pada keyboard CTRL K untuk memisahkan objek selanjutnya untuk artboardnya ini kita rubah warnanya kita pilih interactive fill tool atau G pada keyboard kita klik dan kita seret seperti ini untuk yang kotak atas ini kita klik kita ganti warna menjadi warna merah sedangkan yang putih ini kita klik kita ganti warna menjadi warna kuning nah hasilnya akan seperti ini ini ada gradasi dua warna yang merah dan juga kuning selanjutnya untuk gambar background api ini ini saya download nanti link downloadnya saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya teman-teman atur dulu posisinya seperti ini kita copy teman-teman jadi dua objek nah kira-kira posisinya seperti ini jika sudah teman-teman pilih objek kita power clip place inside frame sehingga kursor berubah menjadi panah dan teman-teman tinggal klikkan pada artboard yang berwarna kuning dan juga merah ini ya kita klik lalu kita lakukan hal yang sama pada gambar api yang kedua kita pilih objek power clip place inside frame dan kita klikkan lagi nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman akan berada di dalam objek selanjutnya untuk judulnya ini judulnya kita bikin bikin dulu ya teman-teman nah ini ini saya menggunakan font cecep handwriting teman-teman bisa ambil atau download fontnya di space font tentunya gratis dan juga free komersial ya teman-teman teman-teman catat saja ini judul fontnya nah kemudian kita kasih warna outline hitam kita klik kanan pada warna hitam ini dan kita klik giri pada bagian interaktif fill tool atau G ini ya tinggal kita seret ke bawah seperti ini sama yang atas kita kasih warna kuning yang terang sedangkan yang bawah kita kasih warna orange atau kurin yang sedikit gelap selanjutnya kita klik disini yang pojok kanan bawah layar ini kita klik dua kali yang persegi hitamnya ini lalu kita rubah warnanya kita rubah ukurannya menjadi dua misalnya lalu ini centang saja ini juga kita centang yang tengah-tengah saja ya teman-teman untuk pengaturannya teman-teman samakan saja dengan yang saya contohkan ini kita pilih Oke ya seperti ini misalnya jika masih kurang bisa teman-teman tambah untuk intensitas ketebalan dari outline-nya misalnya saya ganti menjadi tiga nah seperti ini lalu kita copy teman-teman nah ini kan ada yang atas dan juga ada yang bawah atau yang depan dan belakang yang belakang ini kita rubah tulennya menjadi putih tak klik kanan pada warna putih kemudian kita klik dua kali pada bagian kotak bawah ini ya teman-teman ini kita klik dua kali kemudian kita rubah ketebalannya menjadi lima lalu kita pilih Oke selanjutnya kita tandai dua objek ini ya ini kita tandai yang outline warna putih dan juga outline warna hitam dengan cara yang putih diklik dulu tekan tombol shift lalu klik pada bagian yang outline warna hitam kemudian teman-teman tekan pada keyboard C kemudian E secara bergantian nah hasilnya akan seperti ini lalu teman-teman klik pada bagian yang outline warna putih ini kita klik satu kali lalu kita pilih drop shadow tool dan kita pilih yang flat bottom right nah seperti ini untuk fiturnya teman-teman bisa rubah menjadi 10 atau lebih besar semakin besar maka tingkat blurnya ini juga akan semakin lebar ya teman-teman lalu untuk opasitas atau ketebalan warnanya ini bisa teman-teman tinggikan untuk membuat fiturnya warnanya semakin kebal ya teman-teman misalnya seperti ini oke lalu untuk bikin persegi-persegi seperti ini ini sangat mudah caranya kita pilih rectangle tool ya teman-teman kita pilih rectangle tool lalu kita bikin persegi seperti ini kita bikin dulu posisinya kurang lebih di sini ya seperti ini lalu kita pilih setul atau F10 dan kita tarik pojoknya ini seperti ini ya kita seret selanjutnya kita kasih warna putih lalu kita copy teman-teman dan kita perkecil yang dalam ini yang depan ini kita kasih warna abu-abu ya teman-teman lalu tandai dua objek begini dan tekan C kemudian E secara pergantian setelah itu pada bagian warna putih yang oten warna putih ini kita klik drop shadow kita kasih shadow ya tinggal syarat saja sedonya kali ini hasilnya akan seperti ini untuk ketebalannya kita rubah menjadi sedikit lebih tebal fiturnya kita sedikit kurangi nah jika sudah seperti ini teman-teman tekan pada keyboard CTRL K sekali lagi sehingga outline dan juga objeknya akan berpisah selanjutnya teman-teman klik lagi pada bagian yang kotak warna putih lalu teman-teman tekan shift dan klik pada bagian bayangan ini atau sedonya ini sambil menahan tombol shift kemudian teman-teman pilih yang trim ini trim kita klik lalu yang warna putih ini dan juga warna orin warna abu-abu ini kita perkecil ya teman-teman seperti ini kita tandai dua objek lalu kita perkecil hasilnya akan seperti ini tinggal kita masukkan gambar-gambarnya saja ini saya sesudah ambil gambar dari Google ya teman-teman untuk gambarnya menyesuaikan dengan menu yang teman-teman punya ya teman-teman akan desain menunya kita sesuaikan lalu ini kita power clip satu-satu ya teman-teman sebelumnya saya copy dulu lalu bisa kita perlebar seperti ini nah jika sudah kita ratakan tengah seperti tadi ya caranya ini kita group ya teman-teman jika sudah kita shift dan kita klik kita ratakan tengah dengan backgroundnya lalu tekan C ya teman-teman untuk meratakan tengah setelah itu jangan lupa kita on group kembali caranya CTRL U atau CTRL K ya teman-teman untuk on group nah selanjutnya kita power clip satu-satu sesuai urutan yang dicontoh ya teman-teman misalnya seperti ini nah untuk mengedit jika gambarnya terlalu besar teman-teman tinggal tekan CTRL lalu klik pada objeknya ya teman-teman CTRL klik pada objek yang sudah kita power clip kita bisa edit gambar yang ada di dalam power clip seperti ini untuk keluar sama tekan CTRL dan klik pada bagian luar objek misalnya di sini oke jika sudah kita power clip semua ya teman-teman nah sudah hampir jadi tinggal tulisannya tulisannya mudah sekali kita tandai semuanya ya lalu kita ganti tulisannya sama dengannya di atas dengan warna kuning dan juga outline warna hitam tinggal kita perbesar untuk outline-nya nah jika objeknya berada di belakang seperti ini teman-teman tinggal tekan shift backup pada objek yang akan kita naikkan ke atas nah tinggal kita atur kita tata satu-satu ya teman-teman sesuai dengan gambar dan juga tulisannya nah yang tahap terakhir kita kasih warna hilis warna merah di bagian bawah sini kita bikin menggunakan rectangle tool lalu kita kasih warna merah yang gelap hasilnya akan seperti ini tinggal kita atur posisinya dan kita perkecil agar lebih presisi ya untuk lokasi dan juga tempatnya nah untuk tulisan-tulisannya di bawah ini ini menyesuaikan saja ya teman-teman dengan informasi teman-teman atau sosial media teman-teman ini untuk mempersingkat waktu saya copy saja dan saya seret disini oke teman-teman hasilnya sudah jadi ya seperti ini kira-kira hasilnya nah sudah jadi ya teman-teman untuk desainnya jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar dan juga jika teman-teman susah untuk desain atau masih belum bisa atau belum ada waktu untuk desain bisa juga teman-teman download filenya sudah saya siapkan di kolom deskripsi nanti tinggal teman-teman unduh secara gratis ya teman-teman untuk media belajar teman-teman di rumah nah sampai jumpa ya teman-teman sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati